Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kankah ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau dicayangkan ku boleh kasih-Nya. Mandahkan beban membuat kau benar, salingnya kau ikut benar-benar. Hitunglah berkatnya, pasti kau legar, dan bernyanyi terus melubah hati-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kankah ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau dicayangkan ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kankah ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kankah ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kankah ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau dicayangkan ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau dicayangkan ku boleh kasih-Nya. Jadi pada bagian berkat Tuhan, mari hitunglah itu, sebenarnya ada jeda rit, gitu. Jadi dikasih jeda, diam sebentar, gitu. Kenapa perlu dikasih waktu, diam sebentar? Karena kita diberikan kesempatan untuk menghitung berkat. Jadi kalau langsung itu kita belum sempat nyitung berkatnya apa saja, gitu. Jadi akhirnya berkat yang kankah ya tadi, ya. Nah sekarang kita mau coba di-refriend-nya saja ya, Pak, ya. Nanti bagian, apa, bagian yang tadi, nanti return-nya dimartikan, ya. Baik, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kankah ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Tuh, Tuhan, Tuhan, itu hitung dulu. Kan banyak, kan? Yang inilah, yang itulah, yang itulah. Sampai saking banyaknya berkat itu, lalu kita terkejut. Mempercayakanmu oleh kasih-Nya. Jadi maksudnya dengan ibu. Gitu ya. Baik, bapak ibu. Sekarang kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabda. Di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabda, ya Yesus. Duhan bersabda. Di hatimu, ya di hatimu, ku meresahkanlah. Ku meresahkan rasa penuh bersama-nya, Tuhan. Aminu, ya di hatimu, ya di hatimu, ya di hatimu. Ku kimpin ada dalam diriku. Di hatimu, ya di hatimu, ku meresahkanlah. Ku meresahkan rasa penuh bersama-nya, Tuhan. Ku meresahkan rasa penuh bersama-nya, Tuhan. Tuhan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan juga kepada pemberitaan firman yang sebentar lagi akan Tuhan nyatakan. Kiranya kami menyambut dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dan juga kesediaan untuk menerima karya roh kudusmu. Supaya melalui firmanmu hidup kami senantiasa dibangun di doa Tuhan. Kami menerahkan, ya Tuhan, pembacaan dan beritaan firman dalam pimpinanmu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan, dibaca dari Mas Mur, pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Mas Mur, ke-52, ayat 10 dan ke-11. Saya membaca bagian firman Tuhan, demikian. Mas Mur, ke-52, ayat 10 dan ke-11. Tetapi, ayat ini seperti pohon Zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setiap Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bermasmur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau yang bertindak. Karena naman baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasih. Bapak Ibu, demikian Pak. Pembacaan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena firman Tuhan. Tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita pelihara menjadi hidup oleh firman Tuhan.